Asumsi Daily 20 Juli 2018 Kali ini gue bakal ngomongin soal lagi-lagi Terkait dengan gugatan ke Mahkamah Konstitusi Mengenai masa jabatan Capres dan juga Cawapres ini Terkait dengan posisi Yusuf Kala yang digosipkan atau diisukan Bakal maju lagi di tahun 2019 nanti Kali ini gue setuju dengan pernyataan dan statementnya dari Bang Fahri Hamzah Walaupun dalam kebanyakan hal gue sering berseberangan ya Atau gak sepaham lah dengan Bang Fahri Hamzah Tapi terkait dengan hal ini gue setuju dengan beliau Karena Fahri Hamzah mengatakan soal gugatan Yusuf Kala Cawapres ini Ini merupakan sebuah pragmatisme politik Nah gue setuju dengan Bang Fahri Hamzah Karena gugatan ke Mahkamah Konstitusi mengenai masa jabatan Capres dan Cawapres ini Ini udah gugatan kedua Gugatan yang pertama kan udah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi Karena dipersoalkan legal standing pemohonnya Yang mengakibatkan gugatan tersebut ditolak adalah bukan substansi atau alasan dari pemohon Tapi Mahkamah Konstitusi lebih mempertimbangkan legal standing dari pemohon Nah setelah gugatan tersebut ditolak saat ini Udah sekitar dua minggu jelang waktu pendaftaran Capres dan Cawapres Justru Perindo kembali mendaftarkan gugatan baru dengan persoalan yang sama Yaitu mempermasalahkan aturan yang membatasi masa jabatan Capres dan Cawapres Sehingga dianggap ini menjadi penghalang bagi Yusuf Kala Untuk kembali maju di Pilpres 2019 Sebagai calon wakil presiden mendampingi Jokowi Fahri Hamzah menyatakan bahwa ini sebuah pragmatisme politik Kalau dipikir-pikir pernyataan dari Bung Mantap ini gak ada salahnya juga Karena statement dari ketua tim ahlinya wakil presiden di Suf Kala Hari selasa lalu Sofian Wanandi Katanya JK bersedia mendampingi Jokowi di 2019 demi bangsa Nah sebelumnya kan udah disampaikan secara resmi oleh para politisi-politisi Dari PDIP dan beberapa parpol lain Bahwa katanya Pak JK ini adalah calon wakil presiden yang paling ideal untuk Jokowi Udah 2 minggu jelang pendaftaran nih Dan sekarang gugatan tersebut lagi diproses oleh Mahkamah Konstitusi Gue nih cuman ingin mengajak lo semua berandai-andai Misalnya nih sekarang lagi ramai Siapa kandidat calon wakil presidennya Jokowi Kemarin katanya udah disebut 4 nama Ada Caimin, ada Erlangga Hartarto, TGB, ada Mahfud MD Dan juga ada nama-nama lain Tapi kira-kira dari nama politisi dan cendekiawan Dan beberapa kandidat yang ramai diperbincangkan oleh publik itu Sebagai kandidat kuat calon wakil presiden pendamping Jokowi Tapi ternyata kalau dihubungkan dengan gugatan ke Mahkamah Konstitusi ini ya Calon wakil presiden yang udah disiapkan itu Dan memang yang paling dikehendaki oleh koalisi Dan mungkin Pak D. Jokowi sendiri adalah Yusuf Kala Kenapa gue bilang juga gue setuju dengan Fari Hamzah Karena kalau misalnya gugatan ini ternyata dikabulkan Menurut gue ini ditakutkan akan merusak tatanan sih Kalau cuma untuk memuluskan langkah Yusuf Kala kembali menjadi calon wakil presidennya Jokowi Dengan alasan jika katanya dinilai sebagai sosok paling ideal Kemudian paling bisa diterima oleh partai-partai rekan koalisi Kemudian sosok yang dinilai bisa menyumbangkan elektabilitas juga ke Jokowi untuk pil pres nanti Nah mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan besar buat Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara ini Dan kita tunggu hasilnya seperti apa Dua minggu ini ada kejutan apa yang bakal muncul jelang pendaftaran Capres dan Cawapres Sampai jumpa di asumsi daily berikutnya Bye